Halo guys Kembali lagi sama saya Yopi Suwarno Dari Old Star Skierage Ya biasanya kan Kami bahas tentang mobil Sama motor besar ya guys Tapi kali ini Saya mau bahas Yang lainnya Supaya kalian gak bosen Nah sekarang Saya mau bahas tentang Motor yang Mungkin gak umum di Indonesia Apa motornya Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Nah kalau yang ini Kalian pasti udah banyak yang tau ya Ini Suzuki RK Cool nih Dua tak Terus yang ini Honda LS 125 nih Jarang banget ya yang punya ya Ini sering dikira NSR ini Ini langka juga Ini Honda Dio Ini jarang banget juga Ini Nova Dash Yang di belakang saya ini Langka-langka semua Tapi Ada yang lebih langka guys Dan sekarang kita mau bahas Ini motornya nih Ini adalah Honda Jazz 50 cc Dua tak Dan rodanya ini Tiga Di depan satu Belakang dua Jadi motor ini Unik banget ya Dia Gak masuk resmi Di Indonesia Dan motor ini Gak umum ya Di sini ya Jadi cc nya 50 cc Dua tak Rodanya tiga Mungkin Mirip-mirip Kalau Mobil ada Mobil JDM lah Ini nih Ini motor JDM nih Gak gini nih Asik ya ini ya Jarang banget yang punya Kecil banget Motornya Ini tinggi Setangnya cuma Sepinggang saya ini Ini orangnya Yang gede apa Motornya yang kekecilan Mantep ya Dan kondisinya Ini masih Full orisinil Cacatnya masih Orisinil Pernik-perniknya Masih komplit juga Jadi unik ya guys ya Banyak Hal-hal Menariknya Motor ini Nanti Kita ngobrol-ngobrol Sama yang punya ya Cuman saya Mau lihat-lihat dulu Motor ini Asik banget ya Ini kalau Saya naikin Kayaknya Bisa patah nih guys Gak berani Lucu ya Lucu ya Ini ya Tau gak Ini mesinnya Dimana Ini mesinnya Ada di belakang Ada di sini Nah ini Belakang ini Rodanya ini Unit terpisah Dari rangka motornya Jadi dia Disambung Pakai link Ada linknya Tengah 50 cc 2 tak Dan ini Roda belakangnya Gerak semua Bisa muter Jadinya 3x2 nih Lucu ya Terus Banyak nih Hal uniknya Mendingan kita Tanya-tanya Sama yang punya Yuk Kita ngobrol-ngobrol Sama yang punya ya Oke guys Ini sekarang Saya sudah Sama yang punya ya Motor Tiga roda Hundanya ini Mas Baskoro Oke kabar Mas Baskoro Baik 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 Siap Nah ini Saya mau tanya-tanya Ini guys Oke Mas Baskoro Bisa diceritain Ini motor apa Sebenernya mas Nah ini motor Honda Jazz Honda Jazz itu Sepengetahuan saya Karena saya lahirnya Lebih Lama Daripada motor ini Duluan lahir Lebih tua Lebih tua Motor ini Daripada saya Jadi Sepengetahuan saya Honda Jazz ini Dibuat pertama kali Bukan Honda Jazz Pertama kali Jadi Honda itu Mengeluarkan Model Motor Matic Tiga roda Pertama kali Tahun 81 Itu namanya Honda Stream Kalau gak salah sih ya Honda Stream ya Kalau disini mobil ya Mobil Disana motor Tiga roda ya 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 Kayak sekarang Ada kan mobil Motor itu Namanya sekarang kan Nah pertama Honda Stream Tahun 81 Terus di tahun 83 Honda mengeluarkan Kira-kira Empat jenis motor Yang Tiga roda Seperti ini Trax Ini kebutuhan Di Jepang Mungkin Untuk ibu-ibu Empat motor itu Kalau gak salah Pertama Honda Giro Honda Jazz Honda Fox Sama Honda Road Fox Satu lagi Honda Joy 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 Oh Tiga model tadi Honda Jazz Rockford Joy Itu Discontinue Sama Honda Kalau Honda Giro Dilanjutkan Dilanjutkan terus Sama Honda Sampai tahun ini Honda Giro Sampai tahun ini Tahun 2020 Keluar Honda Giro Elektrik Giro X Itu juga Tiga roda Itu ada yang Patak juga ya Ada yang Patak Sampai sekarang Listrik Oh gitu Tadinya Tadinya Dua tak Tadinya Dua tak Tadinya Bentuknya Sama Seperti ini Cuma Basically Sama Honda Giro Sama Jazz Tapi Motornya Sama Persis Tapi Beda Kalau Giro Kalau Giro Nanti Saya kasih Gambarnya Itu Bedanya Di Lampusin Kalau Giro Lampusinnya Di bawah Kalau Jazz Lampusinnya Di atas Tadi Beda Tipe Nanti Bodinya Sama Basic Basicnya Sama Mesinnya Sama Rangka Sama Beda Cuma Beda Di Lampusin Seperti Tau Saya Giro Tapi Diproduksi Terus Sampai Sampai Sekarang Ada Empat Tak Ada Giro Kanopi Oh Yang Ada Tutupnya Giro Kanopi Ada Terus Sampai Sekarang Kemarin Jepan Auto Show Meluang Juga Giro Elektrik Ini Kemungkinan Generasi Pertamanya Kemungkinan Ini tahun 84 84 Tiga Roda Menggerak Belakang 50 CC Mantap Mukanya Ini Kayak Honda Prima Prima Tapi Sudah Lihat Sampingnya Wah Main Banget Disini Kayak Motor Mainan Bener Bener Kayak Motor Mainan Guys Kecil Banget Motornya Kebetulan Dapetnya Juga Original Seperti Ini Menarik Mas Baskoro Ini Tapi Kan Di Indonesia Enggak Umum Motor Kayak Gini Itu Kalau Disana Kenapa Dibikin Motor Kayak Gini Kenapa Kok Ada Spesies Yang Aneh Gini Menurut Saya Tiga Roda 50 CC Joknya Suma Satu Nah Gini Kalau Orang Orang Awam Kemungkinan Tahunya Metik Keluaran Tahun 2000 Kemungkinan Tapi Kalau Dikurik Sejarahnya Itu Tahun 70-an Sudah Ada Metik Sebenarnya Seperti Yamapasol Dan Lain Lain Itu Mereka Membuat Kemungkinan Di Jepang Membuat Motor Motor Seperti Ini Untuk Kebutuhan Perkotaan Oh Buat Mobilitas Dekat Kemungkinan Karena Ada Limit Speed Di Jepang Dibuat Untuk Perkotaan Atau Untuk Mobilitas Mungkin Ke pasar Belanja Belanja Makanya Ada Keranjang Ini Dibuat Satu Seed Dan Di Belakang Oh Gitu Ini Pun Ada Asesorisnya Original Jazz Kalau Di Literaturnya Ada Boxnya Belakang Juga Ada Jazz Juga Oh Mungkin Yang Buat Nganter Pizza Itu Ada Itu Ada Tetelat Tapi Sudah Susah Carinya Di Jepang Jepang Cari Part Susah Apalagi Disini Kalau Untuk Jazz Kalau Untuk Giro Mungkin Masih Ada Kalau Giro Kan Saya Kadang Sering Lihat Yang Agak Model Modern Giro Itu Ada Yang Tutup Giro Ada Tutup Itu Ada Bagnya Untuk Ngangkat Barang Rodanya Sama Tiga Cuman Bentuk Lebih Lebih Modern Kalau Ini Bentuk 80an Banget Ini Bener Terus Dulu Dapatnya Dari Mana Ini Saya Dapat Baru Aja Ini Mungkinan Jodoh Saya Jadi Saya Ketemu Motor Dua Tahun Yang Lalu Mas Ketemunya Waktu Saya Di Jalan Ketemu Motor Yang Pertama Kali Itu Ibu 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 Ya Bukan 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 Ibu 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 Biasanya Kalau Orang Orang Suka Gini Biasanya Orang Motor Suka Sama Motor Anak 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 Ini Ibu 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 Dan Untuk Pondok Pesantren Di Bayan Lombok Oh Di Lombok Di Lombok Bayan Ada Pondok Pesantren Di Lombok Kebetulan Waktu Saya Jalan Waktu Naik Motor Berhenti Langsung Berhenti Depannya Kebetulan Warung Bakso Saya Amatin Dari Jauh Ambil Makan Bakso Saya Kira Honda Giro Pertama Nah Saya Kira Honda Giro Saya Amatin Dari Jauh Akhirnya Saya Buntutin Ibunya Itu 2 tahun Yang Lalu Saya Ketemu Sampai Kayak Gitu Saking Penasarannya Giro Saya Tahu Giro Tapi Sampai Depan Rumah Ibunya Saya Pura-pura Tanya Orang Rumah Si Iqbal Mana Ini Kalah Kasih Tanya Alamat Alamat Dia Ibunya Maaf Mas Kalau Di sini Tidak Ada Anak Mudanya Mungkin Gang Sebelah Terus Saya Bila lagi Mohon Maaf Saya Tidak Nyari Alamat Si Iqbal Itu Tapi Saya Mau Lihat Motor Ini Oh Gitu Pertama Kali Saya Lihat Saya Kaget Juga Hunda 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 Akhirnya Saya Minta WA Ibunya 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 Saat Itu Saya Langsung Tembak Tidak Mau Lepas Pertama Sampai Akhirnya Dengan Sistem Keluargaan Dan lain Lain Waktu Pandemi Kebetulan Saya kerja di Mataram Waktu Pandemi Saya Mencoba Ngontak Ibunya Saya Itu Kan Waktu Pandemi Bosen Itu Saya Coba Ngontak Ibunya Saya Mau Nyoba Motor Boleh Nyoba Aja Bu Naik Aja Nyoba Pertama Kali Seperti Itu Maaf Mas Saya Di Jakarta Nanti Kalau Saya Pulang Kelombo Saya Khabarin Pas Bange Kebetulan Momen Saya Pindah Ibunya Balik Kelombo Khabarin Saya Itu Mas Saya Udah Di Rumah Kalau Mau Main Kesana Kesini Aja Saya Main Kesana Akhirnya Saya Langsung Gini Ibu Saya Minta Maaf Sebelumnya Bu Kalau Berkenan Saya Lanjutkan Merawat Motor Ini Akhirnya Dilepas Dilepas Bukan Dengan Uang Ya Tapi Dengan Barter Barter Sama Apa Mas Ya Ada Pokoknya Barter Ketemunya Kebetulan Waktu Saya Sudah Bawa Motor Ini Saya Lihat Lagi Di Di Kosan Saya Lompat Kosan Saya Cek Original Semua Ya Mungkin Ini Jodoh Saya Nih Jas Ini Jodoh Saya Nggak Ngira Kalau Ini Ternyata Masih Original Saya Bingung Sampai Geranjang Masih Ori Sepion Masih Pertama Kali Saya Ketemu Tidak Ada Sepion Ya Waktu Kita Barter Langsung Suaminya Mas Ini Sepion Masih Original Oh Oh Iya Iya Mantap Gitu Ini Semuanya Saya Lihat Masih Standar Sampai Stiker Stikernya Masih Standar Cuma Kebut Banyak Mungkin Banyak Mirip Pespa Depan Sepuluh Belakang Delapan Unik Di keranjang Ada Emblem Honda Spion Made In Jepan Ada Emboss Mboss Made In Jepan N Spat Lampu Lampu Masih Asli Stanley Masih Asli Dan Ini Mungkin Unik Nggak Pakai Standar Nah Itu Jadi Kalau Orang Nggak Ngerti Cara Menaikinya Saya Pun Was Was Karena Dia Sistem Roda Sama Bodinya Terpisah Kayak Pakai Link Buat Bagian Belakang Ini Sama Sasis Sepannya Ya Dia Standart Cuma Kayak Handbrake Parking Parking Brake Modelnya Tuas Ini Kalau Motor Motor Sekarang Mirip Punyanya Mungkin Pernah Lihat Yang Rodanya Tiga Pecio Atau Piaggio Yang Rodanya Tiga MP3 MP3 Sama Yamaha Apa Itu Yang Baru Tri City Ini Ternyata Udah Ada Duluan Loh Guys Dan Ini Motor Tahun 84 Sekarang Rodanya Tidak Dua Di Belakang Ini Belakang Bener Mantap Lucunya Lagi Kalau Saya Barung Nih Kalau Belok Ban Belakang Ikut Belok Dikit Ada Angle Belok Dikit Oh Kayak Kalau Mobil Yang 4 WS Ya Bener Bener Kalau Saya Itu Kayak Apa Apa Tader Baru Baru Belok Belakang Kalau Enggak Yang Sering Lihat Ini Ya Mungkin Sering Lihat Forum Jual Beli Mobil Lama Ada Maestro 4 WS Itu Kan Kalau Belok Depan Koda Depannya Belok Kanan Yang Belakang Ngikutin Tapi Beloknya Kiri Nah Ini Hampir Mirip Nih Guys Itu Cuman Ini Ngikutin Ini Ya Mas Ya Ngikutin Alurnya Sudut Kemiringannya Mantap Cantap Canggih Loh Ini Tahun 84 Bisa Mikir Kayak Gitu Ya Tapi Saya Enggak Beriter Indonesia Ini CVT Mas Enggak Mas Ini Bukan CVT Gigi Bener Dan Ini Lucunya Lagi Kalau Dia Limit 40 Kilometer Perjam Keatas Ya Ada Indikator Nyalanya Oh Ada Lampunya Untuk Nyala Untuk Berpelan Oh Dan Masih Berfungsi Semua Mantap 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 Keren Mau Lihat Cara Parking Jadi Mas Jadi Kalau Kita Mau Mau Naik Ya Kalau Posisis Seperti Ini Tidak Boleh Naik Ini Kalau Mau Duduk Kita Harus Parking Lock Ini Harus Diturunkan Oke Turunkan Dan Ini Kunci Kontak Kunci Kontak Ini Speedo Bahasa Jepang Ini Semua Ada Limitnya Kalau Kita Speed 40 Keatas Ini Limitnya Disini Oh Gitu Nih Nyalam Merah Ini Redline 30 Keatas Ya 40 Keatas Merah Ini Kebetulan Dapet Mesinnya Juga Masih Bagus Ya Bagus Halus 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 Gak kaya 2 tak loh guys Halus Beda guys Oh Oh ini Parking Lock Parking Lock Ini Biar gak bisa Gak bisa gerak Gak bisa nganan ngiri Sama Oh nahan maju juga ya Nahan maju juga Nahan maju Kaya handbrake gitu loh Karena Saya bilangnya kan tadi Kaya handbrake Kaya Parking Lock Mantap Mantap Mesinnya Halus ya Halus Ini juga Masih Oh sendnya apa kaya Suara Astra Astra Keren Keren Indikator Masih fungsi semua Keren Nyala Mantap ya Asik Oke Oke Sip 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 Dan ini Saya lihat Perni-perninya Putuh ya Termasuk ada Stiker-stikernya Kayak gini ya Mas ya Stikernya masih ada Semua disini Kemungkinan ini juga Stiker lama nih Karena Oh iya Yang di speedo ini Stiker ya Ternyata ya Stiker lama nih Karpetnya ini juga Masih bagus Ini ada Informasi Apa nih Bahasa kanji PSI PSI Tekanan roda PSI ban Tekanan roda Ini ada lacingnya Ini kayak Pespa Ini ada lacingnya Mantep Oh Ya lumayan ya Ya kecil tapi dalem dia Ada stikernya huruf kanji juga nih Oke 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 Terus kalau bawah joknya apa nih mas Bawah joknya Ya seperti biasa Tanki pensin sama olinya udah bisa nih tahun segitu mas Oh gitu Oli udah bisa nih Mantep ya Gak perlu nyampur-nyampur oli lagi Kalian kan tau kalau mesin duatak kan pelumasannya pakai oli samping ya guys Jadi Si mesin ini dapat suplai pelumas dari oli Olinya ini nanti dicampur sama bahan bakar Untuk meledakkan sahur Nah Biasanya kalau Dua tak lama kan masih dicampur tuh Nah kalau ini udah Pisah Olinya ya Mungkin bispa tahun 80-an juga ada yang bisa mungkin 81 masih pisah Pisah kan Tapi udah pisah Ya Sprint super yang kebawah pisah semua Iya Campur Oh iya bisa Eh sorry Campur 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 Berapa liter nih kecil banget Ini tiga setengah liter Kecil nih Mas gini doang Mantep ya Cuma kemungkinan akinya aja yang udah baru nih Ini akinya sama kayak motor sekarang apa beda nih Sama Sama kayak beat versus beat mungkin kayak akinya Oke oke Joknya masih asli juga nih Original Covernya juga nih Original Gila Ada sablonannya Honda ya Ini dari ketemu Sama stripingnya ya Gila Keren Keren Mantep Mantep Ya gini lah mas Saya juga baru tau jazz Dan kebetulan Iya bener Mungkin ini jodoh saya kan Jadi saya pikir mungkin Sedikit banget yang ngerti ya Tentang motor ini ya Mungkin kalau Honda 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 Piaggio MP3 Ya gak banyak tapi ada Hai Ada dengan ini, nanti bisa kita berteman lah kita bisa sharing pengalaman kan nah terus, ini kan 50cc nih oke gak pake transmisi pengalaman berkendaranya kayak gimana nih? kalau berkendaranya tuh agak unik mas jadi gini mas, kita tuh kayak, ini monoshock kan ini monoshock nih satu shock doang satu shock doang nih jadi kita, kalau berkendara tuh kayak kayak ban bocor tapi feelingnya mungkin feelingnya kayak ban bocor tapi gak bocor gitu loh gimana ya, liut-liut gitu ya tapi seru sepanjang saya megang ini saya gak pernah berkendara jauh-jauh karena pengalaman kemarin saya bawa ke toko sama tukang parkirnya dimainin kanan-kiri wah itu saya takutnya engselnya itu makanya setelah itu saya gak pernah bawa saya simpen aja sama temen-temennya di belakang ini mantep-mantep koleksinya banyak ya ini ya rare-rare, langka-langka ketipan Allah mas mantep-mantep mas siap jadi gitu ya guys ini motor unik banget jarang ya di Indonesia sangat-sangat jarang kalau yang jarang aja kan banyak nah ini jarang banget gitu oke gitu dulu ya guys video kita kali ini tentang Honda Jazz rare item Godstaff hehehehe oke gitu mas Baskoro siap mungkin ada pesan-pesan buat para netizen oh netizen enggak sih saya cuma cari kawan aja sumpah banget ada yang sama Honda Jazznya mungkin kita biasa sharing sharing pengalaman bermotor dengan motor 3 roda buatan Jepang 84 ini yang JDM ini nah mantep ya gitu buat kalian kalau mungkin ada yang punya mungkin kebetulan lihat atau mungkin sodaranya ada yang punya nanti bisa komen di bawah ya oke oke nah buat kalian mungkin yang punya motor ini kebetulan nonton atau mungkin temennya sodaranya ada yang punya bisa kontak mas Bas ya ada IG nya atau mas? ada ada nah nanti kelihatan di bawah ya kita tampilin gitu oke oke mantep mantep oke buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe like dan komen ya follow juga instagramnya apa mas nanti kita bakal bahas banyak hal yang udah sarang kalian ya oke begitu mas Bas thank you oke thank you guys thank you thank you hmmm keren mantep wah lampunya cantik lah ini lampunya mirip nih wuh wuh lambreta lambreta guys mantep 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 pirol ini bro lampunya bro jis tengah wuh jis tengah wah tenangan power ini lampreta jis tengah wuh